Nah hari ini kita akan membahas financial market. Nah ini juga nanti ada kesimbangan pasar finansial ini bagaimana. Sama juga ada supply-nya, ada demand-nya. Nah terkait dengan financial market di sini, di sini ada dua dalam aset finansial itu. Pertama ada yang namanya, jadi aset finansial ini terdiri dari dua, yaitu pertama uang, money. Kalau money, ini adalah bisa digunakan untuk transaksi, tapi uang yang kita pegang ini, entah di dompet atau di mana, itu tidak memberikan kepada kita bunga. Jadi nggak menerima interest rate, nggak menerima bunga gitu ya. Kalau kita pegang uang gitu ya. Berbeda dengan bonds, surat berharga gitu ya. Jadi kalau surat berharga ini misalkan saja bisa yang namanya deposito misalkan. Atau mungkin barangkali saham ya, atau obligasi gitu kan. Nah itu akan memberikan kita bunga ya, tingkat bunga yang positif gitu ya. Tergantung jenis bondnya gitu ya. Kalau dalam obligasi ya ada mungkin barangkali pupon ya, per periode kita dapat, apa namanya, return gitu ya. Ada juga mungkin dari saham gitu ya. Kalau saham bisa returnnya bervariasi gitu ya, seperti itu. Begitu juga bisa deposito. Kalau deposito setetap gitu ya, nanti mungkin tiap bulan Anda dapat, apa, suku bunga gitu ya. Tapi mungkin barangkali kalau dalam istilah bank syariah itu bukan suku bunga namanya bagi hasil gitu. Apapun namanya, mungkin barangkali kalimat yang netral sekarang istilahnya returnnya, return on financial investment gitu ya, dari bond itu ada gitu ya. Karena kalau kita berbicara bunga gitu ya, bagi kelompok orang-orang tertentu, kadang-kadang bunga ini riba gitu kan, seperti itu. Oke, namanya katakanlah return on financial investment gitu ya. Jadi kalau misalkan saja uang, uang ini digunakan untuk transaksi dan tidak menghasilkan bunga gitu ya. Nah ada dua, dua macam uang. Ada yang namanya currency gitu ya, ada yang namanya currency yaitu terdiri dari coins dan bills gitu ya. Jadi yang namanya currency ini bisa uang logam, bisa juga uang kertas gitu ya, bills dengan coin gitu istilahnya, istilah yang biasa kita gunakan. Kemudian ada checkable deposit. Jadi ini tabungan yang bisa kita gunakan transaksinya ini dengan mengeluarkan cek gitu ya. Kemudian tabungan di bank gitu ya, di mana kita bisa menulis cek itu gitu ya. Memang bisa macam-macam, di sini disebut checkable deposit saja gitu ya. Sebenarnya tabungan Anda gitu ya, dalam misalkan saja di BCA gitu ya, tahapan gitu kan ya. Meskipun di situ kelihatannya ada bunganya gitu ya, tapi di situ bunganya tuh lebih kecil dari inflasi gitu ya. Sehingga nggak ada apa-apanya gitu suku bunga itu kalau dibandingkan inflasi. Jadi dalam konteks ini terkait bahwa tidak menghasilkan bunga, itu adalah mungkin dikaitkannya dengan bunga realnya gitu ya. Jadi setelah dikoreksi dengan inflasi ya. Tapi di sini namanya juga penyederhanaan ya. Model ini kan bentuk sederhana atau bentuk abstaksi dari realitas gitu ya. Dalam hal ini, uang ini dianggap seolah tidak menghasilkan bunga gitu ya. Tidak menghasilkan bunga gitu. Tapi sebenarnya di dalam perkembangan pasar finansial sekarang gitu ya, itu memang sudah beragam ya. Bisa dengan tabungan itu kita bisa transaksi menggunakan kartu ATM gitu ya. Bisa juga mungkin barangkali kita menggunakan kartu kredit gitu ya. Tapi ada juga yang kalau kartu kredit tidak harus punya tabungan dulu gitu ya. Tapi kalau yang namanya ATM berarti kita harus punya depositu dulu kan di bank seperti itu. Tapi poinnya dari penjalan penyederhanaan ini, uang tersebut ya entah kita membayanya dengan kartu atau mungkin dengan karansi, itu tidak menghasilkan bunga gitu. Itu penyederhananya seperti itu. Nah, berapa proporsi ya dari financial asset ya, yang kita apa namanya dalam bentuk money dan dalam bentuk bond ya, yang kita pegang nih. Nah, ini tergantung dari tingkat transaksi kita gitu. Kalau misalkan saja dalam satu bulan ini transaksinya banyak gitu ya, tentu saja kita pegang dalam bentuk uang cukup banyak ya. Kemudian bisa juga tergantung daripada interest rate, daripada bond gitu ya. Jadi, bagi hasil dari, imbal hasil lah mungkin. Imbal hasil dari surat berharga itu atau obligasi gitu ya. Kalau misalkan saja imbal hasilnya atau returnnya atau interest rate-nya itu tinggi, tentu saja lebih banyak kita pegang dalam bond ya, surat berharga ya. Jadi sekali lagi, financial asset ini ada dua, ada money market, ada bond gitu ya. Kemudian ini ada isi money market funds ya, dana pasar uang di sini. Ini adalah bagaimana dana ini ya bisa di, untuk ada supply-nya juga, ada supply demand gitu, nanti kita lihat bagaimana supply daripada dana pasar uang ini gitu ya. Jadi, sekumpulan dana dari masyarakat gitu. Tapi poinnya biasanya nanti ada intermediaries-nya ini dari bank gitu ya. Bagi orang yang kelebihan dana gitu ya. Istilahnya dana pihak ketiga lah disimpan di apa, di bank gitu ya. Dana pihak ketiga disimpan di bank. Kemudian banknya juga menggunakan ya dana pihak ketiga ini untuk apa, entah ditabung, sorry bukan ditabung, dipinjamkan gitu ya. Ada dalam bentuk loan untuk perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. Jadi ini juga ada supply dan demand. Tapi biasanya dimediasi oleh bank ya, karena bank ini sebagai intermediaries gitu ya. Kemudian dalam konteks ini juga, kalau di sini menghasilkan suku bunga gitu ya. Menghasilkan bunga di sini gitu ya. Dana ini digunakan ya untuk membeli apa? Bond misalkan ya. Jadi bisa oleh kita gitu ya, oleh pihak ketiga atau individu, bisa juga bank juga membeli bond gitu ya. Jadi bank itu ketirikan nerima dana pihak ketiga bisa saja. Sebagian untuk beli bond, sebagian untuk loan gitu ya, dipinjamkan ke perusahaan untuk pengembangan usaha gitu ya. Nanti juga mungkin sebagian ada harus dicadangkan sebagai reserve ke BI gitu ya. Ada istilahnya sekarang giro wajib minimum gitu ya. Jangan sampai dana nasabah yang ditabung ini digunakan semua oleh bank gitu. Jadi ada semacam giro wajib minimum yang harus dia reserve, yang harus dia simpan di BI, di bank sentral gitu ya. Oke. Nah ini ada beberapa istilah ya, saya kira ini di awal pernah kita singgung juga. Jadi ada pendapatan gini, pendapatannya adalah apa yang Anda peroleh dari bekerja. Jadi kalau Anda bekerja sebagai dosen, sebagai pekerja swasta gitu ya. Nah itu pendapatan ini adalah perolehan dari pekerja Anda ditambah dengan apa? Nah bisa saja kalau Anda punya bond ya, bisa dapat interest dan dapat dividennya gitu. Nah ini tentu saja ini adalah peubah flow gitu ya. Karena di sini yang namanya peubah flow biasanya diungkapkan dalam per unit waktu. Misalkan saja pendapatan per bulan, pendapatan per minggu dan seterusnya ya. Atau pendapatan per tahun dalam konteks suatu negara gitu ya. Kemudian ada saving ya, saving ini adalah bagian pendapatan setelah dikurangi pajak gitu. Yang tidak dibelanjakan. Jadi kalau misalkan pendapatan kita setelah dikurangi pajak, ada dua kemungkinan. Bisa untuk dibelanjakan ya, konsumsi. Bisa juga untuk apa? Saving gitu kan. Ini juga sama ya, ini adalah peubah flow gitu ya. Jadi ada stop variable, ada flow variable. Nah kemudian ada istilah lain yang saving ya, tapi memakai S ya. Ini kadang-kadang juga sebagai sinonim daripada kekayaan gitu ya. Tapi di sini tidak digunakan istilah saving pakai S ini. Kemudian kekayaan finansial Anda atau katakanlah kekayaan, ini adalah nilai dari semua aset finansial dikurangi apa? Kewajibannya ya. Jadi aset finansial ini mungkin Anda kalau perusahaan besar gitu, atau mungkin kekayaannya besar ya, biasanya ada yang namanya harta dan kewajiban gitu ya. Tentu saja harus dikurangi dengan apa, kewajibannya ya. Atau mungkin ada istilah aktifal pasifal lah gitu ya. Nah, berbeda dengan pendapatan atau saving gitu ya, yang merupakan peubah flow gitu. Kalau kekayaan ini adalah peubah stok gitu ya. Kemudian investasi ya, yang kita gunakan dalam model kemarin, yaitu konsumsi ditambah investasi, ditambah government spending di sini, ini adalah pembelian untuk barang modal ya, misalkan saja mesin ya, atau mungkin juga pabrik gitu ya, atau juga untuk gedung ya, gedung kantor gitu. Itu adalah investasi ya. Jadi investasi ini untuk membedakan dengan konsumsi, kalau konsumsi menghabis ya, kalau investasi ini adalah barang yang tidak habis dipakai pada prioritas tersebut. bisa juga untuk digunakan pada waktu-waktu berikutnya. Jika misalkan saja Anda ingin bicara tentang pembelian, katakanlah saham, atau aset finansial yang lain, katakanlah bond gitu ya, kadang-kadang mungkin kita bisa investasi dalam saham lah, investasi di sukuk lah, investasi di obligasi gitu. Nah ini kita katakan bukan investasi dalam model pasar barang kemarin ya, nah ini kita katakan ya, untuk membedakannya adalah dengan apa, financial investment istilahnya ya, jadi investasi finansial ya, investasi finansial, nah itu beberapa istilahnya. Nah bagaimana menurunkan permintaan uang ya, demand for money disini, misalkan saja ya, demand for money atau permintaan akan uang, tergantung daripada apa, suku bunga gitu ya, kalau suku bunganya tinggi, ngapain kita pegang uang gitu kan, lebih baik kita pegang bond gitu, jadi makin tinggi suku bunga ya, cenderung kita megang uangnya lebih sedikit ya, lebih banyak ke bond gitu ya. Kemudian juga tergantung daripada transaksi gitu ya, atau pendapatannya katakanlah ya. Nah kalau pendapatannya ini, disini dalam nominal ini, jadi kalau nominal pendapatan, nominal income ini adalah makin tinggi ya, tentu saja demand for money akan makin tinggi. Jadi kalau kita lihat disini, demand for money atau MD ya, money demand disini sama dengan nominal income ya, dikali dengan fungsi dari suku bunga ya, tentu saja fungsi dari suku bunga ini bisa linier, bisa juga non-linier sebenarnya ya, tapi kadang-kadang di dalam buku-buku, contoh-contohnya linier ya. Demand for money, permintaan akan uang, ini akan naik ya, proporsional dengan nominal income, jadi sesuai modelnya ya, kalau makin tinggi ini maka demandnya akan naik. Sedangkan kalau suku bunganya makin tinggi ya, demand for money-nya akan turun gitu ya, jadi karena ini tergantung ya, suku bunga cara berlawanan ya, negatively on the interest rate ya. Jadi dikasih ini tanda minus ya, di bawah simbol ini. Nah kemudian kalau kita lihat dari gambarnya, jadi demand ini kalau kita bikin grafik ya, sumbu horizontalnya adalah money ya, uang, kemudian ini adalah suku bunga gitu, maka yang namanya demand for money mempunyai slope negatif. Nah kenapa? Karena kalau suku bunganya makin tinggi gitu ya, maka demand for money-nya makin apa? makin berkurang gitu ya, karena hubungannya berlawanan, negatif gitu ya. Jadi seperti model ini gitu ya, tulisnya ini negatif. Kemudian, ini contoh saja, bagaimana kalau pendapatan nominal income naik? Kalau nominal income naik, ya tentu saja money dimanya akan naik. Jadi kalau dengan interest rate yang sama gitu ya, maka money dimanya akan naik ke kanan. Jadi kalau misalkan Y ini, kalau makin naik, maka bergeser ke kanan. Seperti itu, jadi ini akan naik ya, dengan untuk Y yang sama. Kemudian, ini ada seri-seri saya kira lewat ya, jadi sesuai hasil survei ya, survei rumah tangga ya, jadi kadang-kadang ini ada terdiri beberapa hasil survei rumah tangga ya, seperti kalau di kita mungkin ada sensus ekonomi, misalkan seperti itu ya. Nah ini juga Anda sari kira tinggal baca saja ya, kita lewat saja yang ini. Bagaimana menentukan suku bunga ya? Jadi sama dengan pasar barang dan jasa kemarin ya, dalam pasar uang gitu ya, ada supply dan demand-nya juga gitu ya, jadi ada money supply, ada money demand ya. Dalam kesimbangan pasar ya, kalau money supply ini kata-kala M ya, kemudian money demand di sini adalah apa? Tadi sudah kita buatkan ini nominal income, dikali apa? Fungsi daripada interest rate gitu ya. Nah kesimbangan pasar uang ini, kita sebut sebagai LM ya, relation ya, hubungan LM ya, jadi mungkin ini dari liquidity of money gitu ya, kibiditas uang gitu ya. Jadi ini money supply sama dengan money demand gitu ya. Kemudian bagaimana menentukan suku bunga ini, kalau money supply ini kata-kala tidak tergantung dari suku bunga, kata-kala di sini vertikal, kemudian demand-nya tadi negatif ya, tentu saja kesimbangannya adalah di titik potong gitu kan ya. Jadi ini adalah kesimbangan suku bunga ya, saya kira ini mudah ya, dalam seperti pasar biasa ya, sama ya, kesimbangan selalu perpotongan antara supply dan demand. Kemudian bagaimana pengaruh daripada kenaikan nominal income pada suku bunga? Jadi kalau nominal income naik gitu ya, jadi akan bergeser apa? Ke kanan. Akan bergeser ke kanan, maka suku bunga akan apa? Naik gitu ya. Jadi kalau ini naik ya, maka suku bunganya akan apa? Naik ya. Sama dengan barang dan jasa juga. Kalau misalkan saja demand naik ya, demand naik sedangkan supply itu tetap gitu ya, maka akan mendorong harga naik gitu ya. Ini juga sama gitu ya. Nah kenapa? Karena interest rate ini sama saja diibarakan seperti price for holding money gitu ya. Jadi harga karena Anda pegang duit gitu ya. Jadi kalau Anda pegang uang itu kan ada harganya gitu ya. Karena Anda mengorbankan suku bunga gitu kan. Kalau uang ini kita simpan dalam bentuk bond akan menghasilkan bunga. Kalau kita pegang ya, maka uang apa namanya tidak menghasilkan bunga ya. Jadi seperti opportunity cost ya. Dari pemegang uang itu adalah interest rate. Jadi seolah cost for holding money, interest rate ya. Jadi sama ya, kalau demand naik maka harga akan naik. Price for holding money naik atau interest rate akan naik. Kemudian bagaimana pengaruh dari kenaikan money supply ya. Sama. Kalau misalkan di pasar barang, supply pasokan itu naik, sedangkan demandnya tetap ya. Misalkan ini demand, interest rate. Kalau ini kata kalah naik, misalkannya. Naik, sorry. Ini harusnya naik nih. Kalau ini naik, supply naik, maka harga akan apa? Harganya akan turun gitu ya. Jadi interest rate-nya akan turun. Jadi sama ya. Kalau supply-nya melebih daripada demand-nya gitu, maka akan turun gitu. Sampai money supply sama dengan money demand lagi. Ini harusnya ada nih ya. Ini nggak ada garisnya. Ini harusnya ada ya. Jadi kecimbangannya di sini. Oke. Jadi mirip ya dengan good market juga. Nah, bagaimana ya terkait dengan masalah kebijakan moneter ya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan operasi pasar terbuka gitu ya. Jadi operasi pasar terbuka ini ya, yang terjadi dalam ya pasar terbuka untuk bond ya, surat berharga. Jadi sekali lagi bond ini adalah bisa dijual belikan ya. Katakanlah saham, obligasi gitu ya. Termasuk juga ada obligasi perusahaan, ada obligasi pemerintah juga gitu ya. Itu bisa diperjual belikan gitu ya. Ini adalah metode standar di mana bank sentral menggunakannya untuk merubah uang yang beredar ya, money stock ya, dalam perekonomian terbuka gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan saja katakanlah bank sentral mau katakanlah menambah uang beredar dalam perekonomian gitu ya, maka misalkan saja di sini perusahaan ini, apa, bank sentral itu membeli bond gitu ya. Misalkan seperti sekarang nih, pemerintah itu kan membutuhkan uang nih gitu ya, membutuhkan uang utang, utang ini diantaranya apa, menjual obligasi pemerintah gitu ya, bond, misalkan SPN gitu ya, surat berharga negara. Nah diantaranya katakan dalam konteks ini bank sentral pun atau BI katakanlah membeli bond gitu. Kalau membeli bond gitu ya, jadi operasi ini disebut ya, kalau membeli bond ini disebut sebagai operasi pasar terbuka expansionary gitu ya. Kenapa? Karena seolah bank sentral itu meningkatkan ya supply uangnya gitu ya, jadi menambah supply uangnya di pasar, di perekonomian. Nah sedangkan kalau misalkan bank sentral menjual bondnya gitu ya, jadi katakanlah bond ini kan bisa diperjual belikan, ya kalau misalkan menjual gitu ya, berarti kan bank sentral menerima uang gitu, jadi menarik supply uang ya dari pasar atau dari perekonomian. Maka disebut sebagai contractionary open market operasi gitu, jadi disini kesimbangan apa, kebijakan moneter apa, contractionary gitu, jadi ada kebijakan ekspansi moneter, ada juga kebijakan kontraksi moneter gitu, jadi ekspansi moneter, kontraksi moneter, ini pada dasarnya ya, melalui operasi pasar terbuka di mana bank sentral atau B ini melakukan intervensi, yaitu menjual atau membeli bond ya. Bond ini bisa macam-macam, bisa juga intervensinya dalam membeli katakanlah dalam konteks perekonomian terbuka, biar membeli apa, katakanlah dolar gitu. Membeli dolar itu, sama saja mirip-mirip seperti ini. Jadi kan dolar ini kan dianggap sebagai bond market gitu ya, untuk membedakan money dalam rupiah, uang rupiah, currency gitu ya. Kemudian, ini contoh yang kemarin ya, misalkan saja dalam krisis ini, BI membantu pemerintah ya, dengan, jadi untuk, ada pembagian nih, istilahnya birding sharing yang saya sampaikan kemarin gitu ya. Jadi di sini, untuk kelompok public goods ya, barang publik, ini ditanggung BI nih. Jadi contohnya gini, untuk kelompok public goods, pemerintah gitu, akan menerbitkan surat berharga negara kepada BI ya. Katakanlah dengan suku bunga, acuan BI reserve repo rate gitu ya. Jadi kalau dulu istilahnya BI rate-nya lah gitu kan ya. SBND maksud bersifat tradable dan marketable, artinya bisa, BI pun bisa menjualnya gitu ya, surat berharga negara ini. Kemudian ketika tanggal jatuh tempo ya, jatuh tempo dari surat berharga itu, pemerintah akan membayar bunga ya, imbal ya, imbal hasil yang saya katakan nanti kepada BI. Hanya nanti selanjutnya pada hari yang sama gitu, ini hanya mekanisme aja, nanti imbal hasil tadi dibalikin lagi gitu ya, ke apa? Ke pemerintah. Nah ini maksudnya BI pun menanggung ya, menanggung skema istilahnya birding sharing gitu ya. Jadi beban ini kita tanggung sama-sama, bukan hanya pemerintah saja, tapi juga BI juga menanggungnya dalam konteks seperti ini gitu ya. Jadi seolah-olah membeli bond ya, hasil kuponnya itu diberikan ke pemerintah ya, untuk kebijakan fiskal gitu ya di situ. Oke, jadi itu gambaran daripada apa namanya, operasi pasar terbuka tadi ya. Jadi ke dalam konteks ini ya, karena pemerintah menerbukan SBN kepada BI, artinya BI ini kan membeli ya. Kalau membeli berarti seolah-olah akan menambah uang beredar ya. Dan untuk apa uang beredar ini? Uang itu diterima oleh pemerintah ya untuk apa? Untuk pengeluaran di dalam APBN ya, dalam untuk mitigasi istilahnya krisis dari pandemi COVID-19 itu. Nah, di dalam kebijakan moneter ya, dan juga operasi pasar terbuka, kita juga bisa melihat ini, balance sheet ya, neraca dari bank sentral gitu ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana neraca bank sentral, dan juga efek daripada kebijakan ekspansi moneter misalkan ya. Jadi misalkan saja di A ini ya, ada balance sheet neraca dari BI ini, ada aktif, kalau kita kan istilahnya aktifa, pasifa gitu. Atau mungkin ini harta, aset ini harta, ini adalah kewajiban gitu ya. Nah, katakanlah BI ini misalkan ya, membeli bond, tadi membeli SBN, berarti BI punya harta ya, itu apa? Bond atau SBN tadi gitu kan, obligasi pemerintah gitu kan ya. Kemudian BI kan ngasih duit kan ke pemerintah gitu kan, karena membeli bond tadi. Jadi uang yang dipegang pemerintah atau secara umumnya, ya uang yang dipegang oleh masyarakat gitu ya di sini, currency ini merupakan kewajiban dari atau pasifa dari bank sentral. Artinya, jadi seolah dengan memegang uang ini gitu ya, kata BI ini IOU gitu ya, bahwa BI ini seolah utang ke kita gitu kan. Nah, jadi nanti uang yang kita pegang ini seolah kita berhak ya, untuk menggunakan uang itu untuk transaksi, karena dijamin oleh BI ya, makanya namanya ini adalah kewajiban BI. Apapun uang itu harus diterima gitu ya, entah lecek gitu atau apa gitu, itu harus diterima oleh BI, karena itu adalah liabilities daripada BI. Nah, bagaimana efek daripada kebijakan ekspansi moneter, misalkan ya, jadi kalau misalkan tadi katakanlah ya, tadi membeli SBN, katakanlah ya, dengan membeli SBN berarti obligasi di BI itu bertambah gitu ya, misalkan nambah satu juta dolar misalkan gitu ya. Nah, kemudian begitu juga sebelah kanannya pasifannya, kewajibannya yaitu uang beredar yang di masyarakat bertambah juga nih, gitu ya, yaitu tambah satu juta dolar juga gitu ya. Oke, itu dilihat dari ini. Nah, bagaimana sebenarnya antara hubungan antara bond dan yield ya, bond price and bond yield gitu ya. Jadi ada harga bond ya, harga surat berharga dengan apa, imbal hasil daripada bond gitu ya. Jadi kalau begini maksudnya ya, kalau misalkan saja katakanlah harga obligasi SBN itu murah ya, ya berarti poinnya adalah imbal hasilnya pasti tinggi tuh gitu. Jadi kalau yang imbal hasil tinggi tuh sebenarnya murah tuh gitu ya. Tapi kalau imbal hasilnya katakanlah sedikit gitu ya, maka ini analognya adalah berarti harganya mahal gitu ya. Bagaimana hubungannya ya? Ini misalkan saja kita lihat bagaimana hubungan antara keduanya ya, antara interest rate dan juga harga ya. Jadi interest rate ini kan yield, tadi imbal hasil ya, kemudian harga bond gitu ya. Jadi misalkan begini, ada surat berharga ya, kalau di sana namanya Treasurer Bills ya, atau T-Bills ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika yang menjanjikan pembayaran dalam satu tahun atau kurang gitu. Jadi satu tahun ke bawah ya, itu namanya T-Bills ya. Jadi kalau kita membeli surat berharga hari ini, katakanlah 1 Januari lah gitu ya. Satu Januari ini gitu ya, hari ini 1 Januari. Maka imbal hasil atau interest rate ya, karena kita memegang katakanlah bond tadi, katakanlah harganya 100 gitu ya. Misalkan saja di, bukan harganya 100 ya, katakanlah di surat berharga gitu, katakanlah di surat berharga ini, katakanlah saya cari kertas ya, surat berharga ini, di situ ada tuliskan misalkan SBN dengan nilai 100 dolar. Nah kalau kita membeli bond, ya tentu saja harusnya kurang dari 100 kan, harus lebih murah dari 100 gitu ya. Bagaimana imbal hasilnya? Imbal hasilnya adalah 100 dikurangi apa harganya tadi gitu, dibagi dengan harga. Nah inilah yang disebut sebagai imbal hasil dari bond tadi gitu ya, imbal hasil, rate of return, atau kadanglah bond yield gitu kan. Nah kemudian jika katakalah, kita diberikan katakalah suku bunga tadi, atau dalam berupa kupon gitu ya, atau mungkin imbal hasilnya, kita bisa mengurahkan ya, kalau misalkan ini, sama dengan ada imbal hasil, katakalah ini I ya, sebagai interest rate nih, sama dengan 100 dikurangi harga bond, dibagi dengan harga bond, maka harga bond itu bisa diturunkan ya, ini dibagi, ini sama dengan 100 dibagi dengan 1 plus interest rate gitu ya. Jadi bagaimana hubungan interest rate nih, dengan harga bond, atau ini yield, ini bisa interest rate, bisa juga yield gitu ya. Nah ini kan hubungannya terbalik gitu. ya, jadi kalau misalkan imbal hasilnya tinggi, kalau ini tinggi nih, ya berarti sebenarnya harga bondnya apa? Murah gitu. Oke, nah sebaliknya, kalau misalkan saja imbal hasilnya kok sedikit amat gitu, kecil amat, maka hampir sama gitu ya. Ya kalau ini kecil gitu ya, maka suku harga bond itu seolah makin apa? Makin naik. Jadi ada hubungan terbalik ya, hubungan negatif antara bond price dengan bond yield ya, dengan imbal hasil daripada obligasi itu. Jadi kalau kita ringkaskan ya, kita buat summary, suku bunga ini ditentukan oleh kesimbangan atau kesamaan antara supply dan permintaan uang gitu ya. Kemudian dengan merubah supply uang gitu ya, bank sentral dapat mempengaruhi interest rate. Jadi kalau ingin menaikkan interest rate, berarti harus apa? Dikurangi ya, apa namanya, stock uang tadi oleh bank sentral. Begitu juga kalau ingin menambah, ingin katalah menurunkan interest rate, ya berarti harus apa? Harus ditambah gitu ya, supply of money-nya, money supply-nya. Jadi bank sentral ini merubah ya, money supply ini melalui operasi pasar terbuka ya, di mana di situ ada penjualan dan pembelian daripada bond ya, surat berharga. Jadi untuk ditukarkan dengan uang. Jadi kalau kita lihat ya, bond kan financial, financial asset itu ada dua, ada bond, ada money gitu ya. Dari sini kalau kita lihat, ini soal pertukaran bond dengan money gitu ya, ini seperti dua sisi dari koin yang sama gitu. Jadi kalau money market ini katakala seimbang, mana maka bond market juga seimbang. Jadi sebenarnya pasarnya ada dua ini, ada money market, ada bond market gitu. tapi ini seperti dua sisi dari koin yang sama. Kalau bond ini dalam ekribium gitu, money juga sama dalam ekribium. Gitu juga sebaliknya. Nah, kalau memang ini mirip atau sama seperti dua sisi dari koin yang sama, nah, lebih baik mungkin kita membahas money market saja gitu. Karena ketika kita membahas money market, ini sama saja itu secara implisit membahas bond market juga. Makanya di sini, saya sampaikan di sini sekering kali di buku teks makroekonomik, ceritanya kan money market saja gitu. Tapi sebenarnya dibalik itu, ada juga bond market. Karena bond ini kan justru diperjualbelikan juga kan, dalam bursa efek gitu kan. Di dalam bursa efek itu diperjualalkan gitu, bond market obligasi atau saham gitu kan, diperjualbelikan. Tapi ini diperjualbelikan membelinya dengan apa? Dengan money gitu kan. Jadi selalu begitu ya. Dan itu hubungannya apa? Hubungan antara harga bond dengan imbal hasilnya apa? Berlawanan arah ya. Tadi sudah kita bahas. Tadi sudah ya, jadi kira operasi pasar terbuka ini, di mana bank sentral bisa menaikkan supply uang dengan membeli ya, kemudian juga sebaliknya ya, menurunkan dengan ini. Jadi sekali lagi ini adalah operasi pasar terbuka ini bisa untuk menaikkan atau menurunkan supply uang, bisa juga untuk kebijakan mau menurunkan atau menaikkan suku bunga gitu ya. Kemudian ini juga sama ya, saya kira ini kalau ini membeli bond ini adalah menjual bond gitu ya. Kalau membeli bond akan mengarah kenaikan dari harga bond itu sendiri gitu ya. Jadi kalau banyak yang membelikan biasanya akan naik ya harganya. Tapi kalau banyak yang menjual gitu, dijual nih murah nih gitu kan, maka akan menurunkan harga bond. Kalau harga bond turun berarti sebenarnya imbal hasilnya apa? Tinggi gitu ya. Itu, ingat ya hubungan ini ya. Jadi harga bond berlawanan arah dengan imbal hasilnya, kemudian harga bond ini gitu ya, ini kaitannya kalau meningkat, kalau turun ya itu karena BI ini adalah menjual apa bond. Ini ya, tiga hubungannya. Jual beli bond, naik turunnya harga bond. Saya kira naik turunnya harga bond itu kan kaitannya banyak yang membeli atau banyak yang menjual bond gitu kan. Sama dengan pasar barang dan jasa juga gitu ya. Dan ini juga ada kaitannya, tapi ini di sini seolah ada dua nih, ada price of bond gitu ya, ada juga interest rate ya, imbal hasil daripada bond itu gitu ya. Ingat ya, makanya di sini kan kalau ada harga bond berarti di situ ada apa namanya, bond market juga gitu ya, market of bond juga di sini. Baik. Bagaimana ya di dalam kebijakan bank sentral ini, apakah memilih ya, memilih menaikkan atau menurunkan money supply atau memilih interest rate gitu ya. Jadi keputusan oleh bank sentral untuk menurunkan interest rate ya, katakanlah ini terbalik nih, harusnya dari I' ke I' biasa ya, ke I' dengan I biasa di sini. Ini sama saja menaikkan apa, jadi di sini kalau misalkan ini, ini apa ini, lower ya, jadi kalau misalkan ini kata kalah, kalau ini kata kalah turun, misalkan ini sama saja money demandnya turun gitu ya. Ini agak kebalik nih, nggak kasi-sia dengan perjelasannya. Atau gini saja, kalau ini money supply, ini money demand, kalau money demand naik, maka interest rate naik. Kalau demandnya turun ya, kalau demandnya turun nih gitu ya, maka di sini interest rate-nya juga akan apa, akan turun ya. Ingat ya, itu ada kaitannya ya, dengan jual-beli dari pasar, jual-beli dari bond ya, yang dilakukan oleh bank sentral untuk menaikkan dan menurunkan uang di pasar. Dan itu ada kaitannya dengan perubahan suku bunga juga gitu ya. Oke, saya kira jelas. Jadi misalkan gini, kata kalah suku bunganya tadinya di sini gitu ya. Bagaimana untuk menaikkan, menaikkan apa, interest rate misalkan ya, dari sisi atau dari perspektif bank sentral. Kalau bank sentral kan money supply. Jadi kalau mau menaikkan ya, money supply-nya dia apa? Dikurangi. Kalau misalkan untuk menurunkan, ya money supply-nya dinaikkan. Begitu saja ya, saya kira ini mudah. Oke. Nah, setelah kita lihat ya, suatu perekonomian ya, di mana di sini hanya dua aset saja, yang money dan bond. Jadi jelas di sini merupakan suatu model yang apa, yang sangat sederhana sekali, yang sangat sederhana sekali, di mana aset finansialnya ini ya, ada aset finansial, ada juga pasar daripada finansialnya, seperti tadi saya katakannya. Ada money market, ada juga bond market sebenarnya. Kemudian ada satu dimensi ya, kita lihat ya, tapi ada satu dimensi di mana model ini harus kita kembangkan juga. kita tadi sudah mengasumsikan bahwa semua uang di dalam perekonomian ini terdiri dari currency yang disupply oleh bank sentral. Dalam realitas di sini ya, money ini juga mencakup tidak hanya currency ya, tapi juga checkable deposit. Jadi kita menabung uang di bank, kemudian uang ini bisa kita gunakan untuk transaksi kan ya, dengan menuliskan dalam suatu check gitu istilahnya, checkable deposit gitu ya. Nah, apa yang dilakukan bank gitu ya, bagaimana saya sampaikan, tadi bank ini sebagai intermediary ya, financial intermediary ya, jadi ini lembaga yang menerima dana dari perusahaan atau orang, individu gitu ya, dan menggunakan dana ini untuk bisa membeli ya, bond ya, obligasi atau saham gitu, atau meminjamkan gitu ya, meminjamkan ke orang atau perusahaan ya, jadi seolah, sebagai intermediary ya, menerima kelebihan dana yang, kelebihan dana dari orang yang punya dana gitu, dari pihak KBD, kemudian kelebihan dana ini disalurkan ya, bisa dalam bentuk pinjaman, bisa juga dalam bentuk membeli gitu kan ya, oke, jadi seperti itu, oke, kemudian, nah, bank tadi menerima dana, oke, tadi saya kira jelaskan bahwa menerima dana dari masyarakat atau perusahaan yang mendepositukan ya, menabung dananya secara langsung, atau mungkin barangkali bisa saja dalam bentuk rekening check gitu kan, jadi misalkan saja bisa saja, orang ini punya cek gitu ya, kemudian cek ini, kita simpan di apa katakan lagi, tabungannya di suatu bank, seperti itu. Kemudian, kewajiban dari bank ya, oleh karenanya sama dengan nilai daripada apa, checkable deposit itu, jadi tabungan yang dalam bentuk cek, jadi itu merupakan kewajiban atau pasifat dari bank itu sendiri. Oke, kemudian di sini, bank di sini harus apa, menyimpan reserve gitu ya, harus punya giro wajib minimum lah gitu ya, atau punya reserve gitu ya, yang dia terima dari masyarakat tadi, dari dana pihak ketiga, jadi dana pihak ketiga yang disimpan di bank itu, nah harus sekian porsinya, ada persentase tertentu yang harus disimpan di bank sentral gitu ya, ini sebagai reserve ya, cadangan ya, kalau di kita namanya giro wajib minimum gitu kan, seperti itu. Oke, kemudian, kenapa bank ini harus ya, punya reserve ya, punya cadangan atau giro wajib minimum ya, paling tidak ada beberapa asalat, mungkin suatu hari gitu, ada penabungnya gitu ya, deposan lah, deposan di situ, bisa saja mengambil cash ya, dari rekeningnya nih gitu, diambil semua gitu ya, bisa saja ceknya di, untuk membeli banyak barang gitu, sehingga habis nanti tabungannya gitu kan. Oke, jadi di sini bisa saja habis semuanya, kalau habis gitu, sedangkan dananya kata kalah di bank itu digunakan untuk meminjamkan keberusahaan, dari mana gitu, oleh karena itu harus disandangkan sekian persen ke BI ya, untuk jaga-jaga yang tadi gitu ya. Nah begitu juga dengan cara yang sama, ya dalam pada suatu hari mungkin, ada masyarakat ya, ada orang dengan rekeningnya di bank, kemudian menuliskan cek gitu ya, kemudian diberikan ke orang karena ada transaksi gitu ya, yang disimpan di bank lain gitu ya. Nah kemudian orang tersebut dengan rekeningnya ya, di bank lain itu akan menulis cek untuk orang yang apa, punya rekening di bank tersebut. jadi seolah memindahkan apa, tabungan dari bank yang satu dengan bank yang lain melalui apa, checkable deposit itu gitu ya. Jadi melalui cek itu ya, saya misalkan punya tabungan di BCA ya, saya menuliskan cek untuk membeli suatu barang ke orang, kemudian orang ini menyimpannya ya, cek itu dicairkannya katakanlah ke, untuk disimpan di bank katakanlah BNI gitu, bisa seperti itu gitu ya. Nah kan berarti harus tetap sedia selalu nih uang di bank gitu. Dari mana? Ya itulah yang reserve itu gitu, harus punya giro wajib minimum. Jadi di sini bank ya, harus ya subject to reserve requirement. Jadi ada perlu wajib nih, makanya disebut giro wajib minimum di kita gitu ya. The actual reserve ratio, yaitu rasio dari apa, bank reserve terhadap bank checkable deposit ini, kalau di sana katakanlah 10%. Jadi gini, kalau dana pihak ketiga katakanlah 100 miliar misalkan, 100 miliar, berarti 10 miliar itu harus disimpan di apa? Di BI. Jadi bank itu kalau punya tabungan dana pihak ketiga 100 miliar gitu, maka 10%-nya, yaitu 10 miliar itu harus disimpan dalam bentuk giro wajib minimum disimpan di bank. Ya tentu saja yang namanya reserve itu bisa sesuai minimumnya, yaitu 10% bisa saja melebihi daripada 10% ya, untuk jaga-jaga gitu kan, seperti itu. Oke. Kemudian dari, apa, dari misalkan katakalah 10% gitu ya, 10% bank ini menyimpannya di apa? di bank sentral itu ya, sebagai reserve. Berarti kan sisanya 90%. Nah dari 90% bisa untuk dipinjamkan ke perusahaan gitu ya, bisa saja untuk membeli apa? Surat berharga. Nah di data di sana katanya 30%-nya dalam bentuk bond gitu ya, 70%-nya dipinjamkan ke apa? Ke perusahaan katakalah untuk investasi. Nah kemudian, nah aset dari bank sentral ya, aset dari bank sentral adalah bond yang dia pegang, tadi sudah kita lihat ya dalam aktifa-aktifa. Kemudian kewajiban dari bank sentral adalah uang yang dikeluarkan, yaitu uang bank sentral. Nah ada atribut baru di sini ya, bahwa tidak semua uang bank sentral gitu ya, dipegang sebagai dalam bentuk currency oleh publik gitu ya. Karena sebagian ini bisa saja dipegang sebagai reserve oleh apa? Oleh bank ya, yang tadi itu kan, ada sebagian juga di, sebagai cadangan ya, cadangan bank yang disimpan di bank sentral. Oke, jadi kalau kita lihat ya, kembali bagaimana neraca ya, neraca di sini kita lihat ada neraca, yang pertama neraca bank sentral ya, jadi sekali lagi, bank sentral itu adalah, hartanya adalah bond yang dia pegang gitu ya, kemudian kewajibannya, kewajiban dari bank sentral itu adalah central bank money ya, jadi ini uang bank sentral itu, dalam bentuk ada dua kan tadi, bisa currency ya, bisa saja cadangan gitu, reserve. ya, jadi kita bayangkan kalau misalkan bank, 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 satu bank katakala BCA gitu ya, dari dana pihak ketiganya kan 10% minimum harus dicadangkan di BI gitu, berarti ini merupakan reserve ini adalah kewajiban apa? BI ini, kewajiban bank sentral gitu. Kemudian harta atau aset, atau aktifa dari bank itu, nah sekarang ada tiga gitu, yang tadi ini adalah, yang satu reserve itu disimpan ke bank sentral gitu ya, tinggal jadi kewajibannya nih, kemudian sisanya adalah untuk apa, dipinjamkan ke, yang memerlukan ya, ke kredit gitu ya, tentu saja bedanya kalau loan itu nanti, yang pinjam itu akan membayar bunga, namanya bunga kredit gitu kan. Nah kemudian bisa saja bank sentral itu bisa membeli surat berharga, macam-macam surat berharga nih ya, bisa membeli saham, obligasi, bisa juga membeli valuta asing gitu ya kan, karena valuta asing pun akan menghasilkan kan, ada dari harga jual dan harga belinya disitu kan beda. Nah kemudian bank ini ya, katakalah kalau misalkan saja, kewajibannya itu misalkan dalam bentuk ya, jadi disini, seperti katakalah checkable deposit tadi ya, tabungannya ya, jadi semua tabungan ya, yang disimpan di bank ini, ini merupakan kewajiban dari bank itu sendiri, katakalah semuanya dituliskan dalam checkable deposit. Oke, jadi ini ada perubahan sedikit dari yang sederhana tadi. Nah kemudian bagaimana supply dan demand untuk uang bank sentral gitu, jadi kalau kita lihat ya, dalam terminologi supply dan demand dari uang bank sentral ya. Nah demand dari, demand untuk uang bank sentral ini sama dengan demand untuk apa? Currency ya, ditambah dengan demand for reserve bank gitu, jadi tadi ada ini ya, demand-nya nanti ya, ini currency dengan apa? Reserve, ini sebagai demand-nya. Ini adalah supply-nya nih, central bank ini supply dan demand ini. Oke, jadi reserve dan apa? Currency tadi. Kemudian supply dari uang bank sentral ya, ini tentu saja di bawah kendali dari bank sentral itu sendiri ya, jadi tadi kan, saya kira sudah sini ya, ini di bawah kendali nih, central bank money, ini adalah demand, demand-nya reserve ditambah apa? Currency. Oke, harusnya saya tulis di papan tulis ya, agak susah ini. Kemudian bagaimana kesimbangan suku bunganya ya, jadi kesimbangan suku bunganya ini sedemikian rupa, sehingga demand dan supply dari uang bank sentral itu sama gitu, seperti biasa ya, kesimbangan ini supply dan demand-nya sama. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana struktur daripada demand for money, demand for money ini kan terdiri dari dua katanya, yaitu currency dan apa? Checkable deposit. Ada dua kan? Tadi ya money itu ada dua kan? Demand for checkable deposit dengan currency. Nah, kemudian di sini ada dua kan tadi, demand for central bank ini, yaitu dalam bentuk currency dan juga dalam bentuk apa? Reserve. Demand for reserve by bank. Jadi di sini kan reserve dan currency kan ada di sini ya? Reserve dan currency ini ya, demand-nya ini adalah supply-nya gitu ya. Oke. Di sini ada dua gitu. Jadi ini adalah demand ya, demand daripada uang bank sentral, kemudian ini adalah supply daripada uang bank sentral. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan demand for money sendiri, demand for money ini adalah terdiri dari demand for checkable deposit dengan demand for currency. Jadi di sini ada dua di sini, kita lihat di sini ya. Jadi yang di atas kita lihat dalam bentuk formulanya gitu ya. Di sini kalau yang namanya demand for money kan ini tadi sudah ya kita tulis nih, money demand equals nominal income ditambah fungsi daripada interest rate ya, yang nilainya apa? Hubungannya negatif. Nah tadi ada dua gitu ya. Nah berapa sih untuk yang dipegang dalam bentuk currency? Oke katakala porsinya sebesar C gitu ya. Katakala mungkin 80%, oke 80% dari money demand dalam bentuk currency. 20% yaitu 1 min C misalkan ada dalam bentuk checkable deposit. Ya katakala kita sebut sebagai D-nya ya. Checkable deposit, ini deposit. D ini deposit, CO ini adalah currency maksudnya. Oke, nah berapa sih ini gitu ya, apa namanya demand for reserve dari bank ya. Jadi kalau misalkan saja aturannya minimal 10%, ya tinggal dikaliin aja. Katakala minimal 50%, 10%, 10% dari tadi ya, checkable deposit. Jadi ini kan tabungannya, tabungannya masyarakat di bank nih. Nah kemudian dalam bentuk reserve-nya sekian gitu ya. Oke, jadi kalau kita kembali lihat nih. Nah ini kan checkable deposit nih gitu kan. Kemudian ya, kemudian demand for reserve-nya ini adalah apa, berapa persen? Katakala 10% daripada checkable deposit sisanya dalam bentuk launch dan apa, bond gitu ya. Jadi di sini, oke, ini tinggal dikali teta saja gitu ya. Teta ini adalah porsi dari reserve ya. Katakala giro wajib minimumnya berapa persen ya. Nah kemudian demand for central bank money gitu ya. Kalau kita lihat ini penjumlahan daripada ini gitu. Jadi penjumlahan daripada demand for checkable deposit dan apa, currency. Tadi kan di sini demand-nya nih lihat ya. Ini demand-nya, reserve dan apa, currency kan. Ini supply-nya, nah sama. Mana, reserve dan, oke. Jadi ini reserve, ya reserve ini RD ditambah CU ya. CU ditambah PRD. Ini adalah demand. Demand for central bank money. Nah kenapa simbolnya H? Nanti kita ada penjelasannya H ini apa sebentar. H ini adalah, kenapa disebut H? Ada di sini. High power money, ya dari H itu. Oke, high power money. Kenapa disebut high power money? Nanti kita lihat ya. Oke, jadi kembali tadi persamaannya. Di sini adalah currency demand. Jadi currency demand di sini adalah C kali MD tadi mana. C kali MD. Kemudian demand for reserve, ya. Reverse reserve, di sini demand for reserve. Di sini adalah ini, theta kali 1 C dikali MD. Kemudian kalau kita jumlahkan, diurahkan MD-nya adalah ini. Kali ini sama dengan ini. Nah, supply-nya adalah H. Hard power money. Jadi ini rumusnya nih. Sudah agak sedikit kompleks dibandingkan tadinya. Kita hanya begini saja, kan demand ya. Demand ini kali M saja ya. Nah ini beda nih. M itu adalah uang yang beredar, gitu ya. Tapi ada juga yang namanya uang bank sentral, gitu. Uang bank sentral ini, nah kita buktikan ini jauh lebih kecil dibandingkan uang yang beredar di masyarakat, gitu ya. Nanti kita lihat, gitu ya. Ini ada cerita box aja di sini. Bahwa ICLannya ada yang namanya bank runs, ya. Jadi rumor, yang rumor bahwa bank ini tidak berjalan baik, ya. Atau ada pinjamannya, ya. Yang dipinjamkan ke perusahaan itu tidak bisa dibayar kembali, gitu. Sehingga nanti orang nggak percaya, wah bank ini, ini nih. Jadi kayak dulu misalkan bank Suma, gitu ya. Atau mungkin ada yang namanya bank apa, century, gitu ya. Karena masyarakat ini khawatir, akhirnya dia menutup rekeningnya, gitu. Nah kalau masyarakat itu cukup banyak melakukan yang sama, nah inilah kita, bank ini kemungkinan akan habis, gitu ya, reserve-nya, cadangannya. Karena cadangannya kan harus dibayarkan ke masyarakat yang akan mengambil tabungannya, gitu. Nah ini sebut bank run, gitu ya. Nah untuk menghindari bank run ini, gitu ya. Maka di sini pemerintah di sana menyediakan asuransi tabungan pemerintah, gitu. Kalau di kita mungkin ada yang namanya lembaga, apa, LPS, lembaga penjamin simpanan, gitu ya kan, ya. Penjamin kan seperti ada di asuransikan, gitu ya kan, soalnya. Oke. Nah kemudian ada solusi alternatifnya, ada yang namanya Nero Banking, ya. Yang membatasi bank untuk apa, menyimpan dalam apa, ini juga ada aturannya juga ya. Jadi ini yang membatasi bank untuk holding liquid, safe government bond, ya. Seperti tabu di sini. Jadi ketika kata kalau membeli bond harus yang aman, dan seterusnya. Jadi ada beberapa aturan di sana. Oke. Kita lihat jadi persamaan, ya. Saya kira ini sama nih, sudah nih yang kita lihat. Jadi di main for money ini, ya, ketika orang, ya, dapat memegang currency dan checkable deposit, ini dua-duanya. Di main for money ini ada dua keputusan, gitu ya. Melibatkan dua keputusan. Dan pertama, berapa uang tersebut dalam bentuk currency dan berapa untuk checkable deposit. Tadi ada dua, ya. Ada checkable deposit dan currency, ya. Jadi kalau kita lihat nih, checkable deposit atau currency, ya. Dari bentuk uang tadi, gitu ya. Jadi di sini ada dua sekarang nih. Kita pegang uang kayak coin, gitu kan. Carrency ini bisa coin, gitu. Bisa juga uang kertas, gitu ya. Atau bisa saja dalam bentuk apa, kita tabungan di bank, tapi itu bisa digunakan, ya. Jadi bisa seperti, kayak ATM lah kalau sekarang, ya. Kalau dulu kan menuliskannya di apa, di dalam bentuk check, gitu kan. Kemudian kalau kita asumsikan tadi ya, saya kira ini sama saja udah kita sudah bahas money demand, ini adalah money supply. Kemudian demand currency dan demand untuk checkable deposit ini, ya. Ini currency-nya, ini untuk checkable deposit, ya. Jadi kalau ini kata-kala 10%, berarti ini apa, 90% dari money demand, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tadi, gitu ya. Kalau misalkan dari checkable deposit ini harus disimpan di bank sentral sebesar 10%, ya ini kali, ini saja reserve-nya nih. Berapa persen sih dari dana pihak ketiga tadi, gitu ya. Oke, sehingga kalau ini kan tadi tinggal kalikan apa, tetanya ya, dari 1 min C, ya. Jadi kan ini, ya, checkable deposit, kemudian kali apa, tetanya, gitu ya, kali tetanya. Kemudian demand for central bank money, ya. Jadi kalau demand for central bank money kan ada dua, ini currency demand, ini adalah reserve demand, ya. Demand for reserve, demand for currency, gitu ya. Nah, kalau kita gantikan C, U, D, dan R, D, ini dengan persamaan yang sebelumnya tadi, 4, 4, dan 7, tadi ya. Jadi ini sama dengan C, M, ini R, D, sama dengan teta satu ini, kemudian kita urakan seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita ungkapkan ini secara detail, C ditambah teta dan seterusnya, ya. Jadi MD-nya ini diganti dengan apa, seperti permintaan uang, money demand tadi, ya, disini. Nah, kemudian kalau misalkan kita urakan dalam persamaan, ini adalah supply dan demand-nya dari uang bank sentral, kemudian HD-nya seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ini adalah uang bank sentral, ini supply-nya, ya, di supply uang bank sentral, ya. Bukan uang yang kita pegang, ini lah, ini, uang bank sentral. Kemudian ini demand for sentral bank money, ini ada dua tadi, currency dan reserve, ya. Kemudian ini adalah apa, kesembangan suku bunganya ada di situ. Kemudian kalau kita lihat rumus tadi, ya, currency demanded ini, tak kalah dipindahkan ke sebelah kiri, sehingga ini adalah permintaan demand for reserve disini, equal supply of central bank money dikurangi dengan demand for currency disini. Kemudian ada yang namanya federal fund market, ini adalah pasar untuk reserve dari bank tadi, ya, dalam kesembangan RD-nya harus sama dengan yang ini, saya kira, ya. Suku bunga ditentukan oleh pasar yang disebut sebagai tingkat bunga dana pemerintah ini, gitu. Jadi mungkin kalau tadi kan kaitannya mungkin bonnya itu adalah bon SBN-nya, gitu kan, yang diperjual belikan untuk penyederahan katakanlah itu saja bonnya, misalnya, gitu. Nah, kemudian kalau kita ungkapkan demand for money ini, ya, dengan kaitannya dengan yang tadi, gitu, ya. Nah, ini yang namanya money multiplier, gitu. Jadi kalau kita lihat, ya, ini adalah supply daripada uang bank sentral, ini adalah apa, demand for money, kan, ya. Demand for money. Awalnya kan ini M saja, ternyata M ini adalah sama dengan H kali ini. Jadi supply of money ini adalah apa, perkalian antara apa, supply daripada bank sentral money dikali dengan money multiplier-nya, gitu. Ya, jadi ini money multiplier-nya ini. Ya, tentu saja ini nilainya akan apa, lebih dari satu, nih. Ya, bayangkan katakala, oke, C-nya katakala 0 aja, ya. C-nya 0, ya, kaitannya katakala 0,1. Kalau 0,1 berarti kan 10 kali, gitu. 10 kali dari central bank money, seperti itu. Nah, inilah yang tadi kita kenal dengan high power money, ya. Jadi terminologi yang digunakan untuk merefleksesikan fakta bahwa keseluruhan supply daripada uang ini tergantung pada akhirnya dari, tergantung dari apa, uang bank sentral tadi, yaitu high. Jadi makanya di sini high power money. Jadi mungkin ini sebenarnya katakala 1 triliun, misalkan. Ini 1 triliun, gitu. Tapi mungkin barangkali dengan apa, teta katakala, katakala money multiplier-nya 10 kali lipat, berarti uang yang beredar itu sebenarnya 10 kali lipat daripada uang bank sentral itu sendiri. Dari mana? Sebenarnya dari itu, ya. Yang tukar-tukuran, apa namanya, dari neraca bank itu, kan. Misalkan saja, dari, misalkan gini, ya. Ini ceritanya dari sini sebenarnya. Kalau mau lihat ceritanya kok bisa begitu, gitu, ya. Ini dari sini, nih. Ya, ini reserve, misalkannya. Cadang simpan di bank sentral, nih. Kemudian dari launch dengan bond, nih. Kemudian katakala mungkin dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabungan lagi, misalkan dijual-beli. Tabungan lagi, pakai reserve lagi. Dan seterusnya, itu akhirnya bisa menjadi semacam money multiplier yang jauh lebih besar kalau di, apa istilahnya, efek pengganda uangnya itu lebih besar lagi, gitu. Atau mungkin secara mudahnya itulah kecepatan uang beredar itu di situ, gitu, ya. Sebenarnya uang daripada bank sentralnya sedikit tadi, ya. Saya katakan bisa saja ini sebenarnya apa tadi. Ini hanya satu triliun, tapi ini bisa sepuluh sampai seratus kali lipat, gitu, ya. Jadi dari uang ke yang satu, pindah ke uang yang lain, ke orang lain, ke orang lain, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini detailnya memang di dalam, di, ini, ekonomi moneter, ya. Bagaimana proses, istilahnya apa, penciptaan uang giral, gitu, ya. Jadi bagaimana memahami daripada multiplier uang tadi, ya. Pengganda uang tadi, ya. Nah, ini ceritanya, saya kira ini bisa di... Bentar. Oh, ini sudah selesai, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kenaikan dari money supply ini pada akhirnya adalah hasil daripada apa. Bagaimana penjualan bond yang terus-menerus, ya. Dari satu orang ke orang lain, dari orang lain lagi juga dijual lagi ke yang lain, dan seterusnya, gitu, ya. Nah, ini adalah yang terjadi di dalam operasi pasar terbuka, gitu. Oh, enggak ada lagi sampai ke sini. Ada di buku sebenarnya cerita tentang ini. Saya kira mungkin itu, ya. Jadi poinnya adalah di sini, gitu, ya. Di dalam, di dalam apa, persamaan ini. Ya. Jadi kalau tadinya sederhana ini, jadi ini adalah M-nya, ya. Uang yang berada di masyarakat itu, ada supply uang, gitu, di masyarakat itu. Sebenarnya, bank sentral itu mungkin lebih sedikit dari itu. Tapi karena perpindahan uang dari satu individu ke individu lain, ya inilah yang disebut sebagai money multiplier. Oke. Saya kira mungkin itu kalau ada pertanyaan. Oke, kebetulan setengah ini ada, ini ada, ada ujian promosi ini. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Terkait tentang mata kuliah ini, Pak, tentang topik hari ini, saya tertarik pertanyaan kenapa tingkat suku bunga di negara kita itu cenderung lebih tinggi dibanding dengan negara lain, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi gini, ini sebenarnya nanti dipelajari di dalam open economy, ya, pertipa perekonomian terbuka, gitu, ya. Nah, di sini, kenapa suku bunga kita lebih tinggi dengan negara lain, tapi tergantung negara-negaraannya, ya. Kalau misalkan saja tentang dolar Amerika, Amerika misalkan saja. Nah, kenapa suku bunga dolar Amerika, katanya, dengan suku bunga uang rupiah, gitu, ya, ini lebih tinggi, gitu. Kalau misalkan sama, berarti kan kita mau pegang dalam bentuk uang yang mana-mana, bukan sama saja. Nah, tapi di sini resiko orang ketika memegang dolar dengan memegang rupiah ini beda, nah itu nanti tercermin dari suku bunga, gitu. Dari opportunity cost dari uang tadi. Kan kita sudah sampaikan bahwa yang namanya, apa namanya, interest rate itu sama saja cost for holding money, ya. Biaya ketika kita megang uang atau opportunity cost-nya itu, kan, dalam bahasa ekonomi. Nah, sekarang kalau misalkan Anda pegang uang rupiah dengan pegang uang dolar, mana yang lebih beresiko, biasanya, dari pengalaman, misalkan. Saya nanya ke Julfi, Julfi, Anda kalau misalkan saja Anda pegang dolar dengan uang, dengan rupiah, gitu, mana yang lebih beresiko, saya tanya. Ya, rupiah, Pak. Rupiah, karena rupiah kemungkinan terjadi depresiasi, kan. Ya, akan turun, gitu. Tapi mungkin dolar terhadap rupiah, kalau rupiah terdepresiasi, ya dolar akan terapresiasi, gitu, kan, seperti itu. Jadi, cukup bunga lebih tinggi itu mencerminkan resiko, gitu. Resiko, resiko dari apa, apa, nah, karena kita memegang uang itu, gitu, kan. Jadi, sebanyak apa, apa isinya kalau di dalam asuransi itu? Preminya lah, gitu. Premi kan seperti hadiah karena kita, apa, resiko kita dialihkan ke orang lain, kan. Jadi, kalau kita beli asuransi, gitu, kan, kita membayar premi, kan, memberikan hadiah ke lembaga yang menerima resiko kita, kan, seperti itu. Nah, gitu juga sama, gitu, ya. Kalau misalkan saja katakanlah ada orang atau kita, gitu, pegang uang, gitu. Itu resiko uang itu kan, karena uang rupiah ini adalah kemungkinan terdepresiasi besar, gitu. Maka, saya akan menyimpan rupiah, gitu, ya. Harusnya dengan suku bunga yang, Pak, yang tinggi, ya. Karena uang yang saya simpan di bank itu kan bisa terdepresiasi besar. Maka saya minta suku bunga lebih apa? Lebih besar dibandingkan kalau kita punya apa? Uang dolar. Kalau uang dolar kita simpan di bank, gitu. Kan uang dolar itu kemungkinan terdepresiasi kan kecil, gitu, ya. Nilai dolarnya relatif mungkin lebih stabil, lah, dibandingkan rupiah. Oleh karena itu, karena lebih terjamin, maka kompensasi dalam bentuk suku bunganya lebih rendah, gitu. Nah, itu, ya. Jadi, sebenarnya resiko, lah. Resiko daripada fluktuasi daripada nilai tukar uang itu sendiri. Kalau fluktuasinya besar, maka suku bunganya akan apa? Besar, gitu, gitu. Kaitannya dengan ini. Begitu, Jofi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, takut-takut lupa, ya. Sebentar. Ada pertanyaan di chat, itu, Pak. Dari Bang Laude. Oke, nanti, sebentar, ya. Sebentar, ya. Takut-takut lupa, nih, gitu. Kita payahnya dari buku yang terbaru saja, ya. Ini saja yang mudah saja. Jadi, ini yang nomor, ini. Nomor empat, nih, ya. Nomor empat, ini ada ABI. Nomor empat, dengan, oh, oh, ya. Mana tadi, nomor empat, dengan, tadi nomor, ini nomor empat, ya. Nomor empat, dengan satu lagi. Nah, ini kok enggak jalan, nih, sebentar. Nomor empat, dengan, ini, nomor sembilan. Dua soal saja, enggak usah banyak-banyak, lah. Nomor empat, dengan nomor, apa, sembilan, ya. Empat, sembilan, dua soal saja, ya. Sama, ya, itu juga kelompok seperti kemarinan, supaya ada, ada diskusi, ya. Nah, tadi ada pertanyaan, dari apa? Chat-nya dari itu, ya. Kalau chat-nya enggak, dari mana tadi, ya. Empat dan sembilan, ya. Chat-nya dari sini, ya. Jika pendapatan nominal meningkat, bagaimana bank sentral harus menyesuaikan jumlah uang beredar? Bagaimana bank sentral harus menyesuaikan jumlah uang beredar? Maksudnya apa ini? Pendapatan nominal meningkat. Kalau pendapatan nominal meningkat, kan, berarti yang itu, ya. Yang dolar Y itu, kan, nominal income itu, kan. Kalau nominal income meningkat, gitu, ya. Maka, bagaimana bank sentral harus menyesuaikan jumlah uang beredar, oke. Begini, ya. Saya buka dulu lagi, ya. Saya kira ini. Oke. Kita lihat dari yang sederhana, ya. Yang sederhana tentang apa? Money supply dan money demand, gitu ya. Oke. Yang dari sini, kan. Nah, yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau nominal income meningkat? Jadi, kalau ini meningkat, gitu, ya. Tinggal ini, ya. Suku bunganya mau tetap nggak? Kalau suku bunganya tetap, gitu, ya. Kalau ini meningkat, maka harus diakomodasi dengan apa? Money supply, apa? Meningkat, gitu. Tapi kalau misalkan saja nominal income meningkat, nih, ya. Misalkan pendapatan masyarakat meningkat, gitu, ya. Tapi tidak diakomodasi oleh apa? Money supply oleh bank sentral. Maka, resikonya, konsekuensinya adalah apa? Ke suku bunga, nih. Jadi, kalau misalkan tidak diakomodasi oleh bank sentral, gitu, ya. Maka, kenaikan daripada money, apa, kenaikan dari nominal income tadi akan apa? Merubah suku bunga. Nah, suku bunganya itu naik atau turun, gitu. Coba saya nanya ke yang tadi nanya, nih. Siapa tadi? Siapa tadi yang nanya, ya? Laude, ya? Laude. Halo. Ini yang nanya nggak ada, nih. Atau nanya ke Julfi. Julfi, tadi pertanyaan. Julfi. Ini yang nanya nggak bertanggung jawab. Nih, Julfi. Kan tadi pertanyaan Laude itu kan, bagaimana kalau nominal meningkat, katakan lain. Apakah bagaimana yang dilakukan oleh bank sentral, gitu, kan? Kan ada dua di bank sentral ini. Apakah mau meningkatkan M atau tetap, gitu. Ya, benar, Pak. Iya, kan? Kalau misalkan tetap, maka konsekuensinya dengan ini meningkat. Kalau demand meningkat, misalkan aja. Kemudian money supply meningkat, maka suku bunga kan apa? Sebaliknya, Pak. Ya? Sebaliknya. Ya, apa? Sebaliknya. Memurun, Pak. Turun, gitu. Coba kalau money demand. Kalau, masa sih? Turun sih yang benar, nih? Turun apa naik? Wah, gimana, nih? Yang benar, nih? Gimana, nih? Ini jawabannya, nih, Laude. Kan bisa dari sini, nih. Kita lihat gambarnya, ya. Atau gambarnya dari sini, deh. Mana, ya, ada dengan money supply, sebentar, ya. Nah, ini. Oke. Gini, kan? Katanya apa tadi? Nominal income meningkat. Kalau nominal income meningkat, berarti bergeser ke mana, nih? Ke kanan, kan? Ya? Ke kanan, nih. Nah, kalau money supply tetap, maka suku bunganya akan apa? Naik, Pak. Naik. Gimana, Julvin, nih? Naik, dong. Sama, lah, seperti dalam pasar barang dan jasa. Kalau demand meningkat, sedangkan supply-nya tetap, gitu, ya. Maka harga akan apa? Gitu. Sama saja, misalkan, contoh, nih. Duren, misalkan. Duren-nya tetap, nih, gitu. Supply-nya terbatas, sama saja, nggak ada penambahan. Tapi banyak orang yang mau beli duren, gitu. Atau mungkin apalah, barang apa, gitu. Kalau banyak yang minta, gitu, ya, mau beli, nih. Tapi supply-nya terbatas. Tidak nambah, gitu, ya. Maka akan mendorong harga, karena. Nah, ini juga sama. Interest, tidak akan naik. Begitu. Nah, tapi gini. Kalau ini bergerak-bergeser, gitu, ya. Bergeser sini, gitu, ya. Bergeser gini. Tapi kalau misalkan money supply juga, Pak, diakomodasi, bisa saja. Interest, tidak, Pak. Tidak naik. Ya, jadi misalkan ini, ini tadi. Kenaikan dari nominal income, income, ya, tadi. Nah, ini kan naik, kan. Nah, kalau misalkan saja diakomodasi oleh money supply, katakan sampai sini, misalkan. Sini, gitu, kan. Nah, berarti untuk mempertahankan suku bunga, gitu, kan. Nah, ini suku bunganya tetap, gitu. Jadi, tergantung bagaimana mengakomodasinya. Kalau mau akomodasi sama sini, sini, itu mungkin suku bunganya tetap, gitu. Tapi kalau menambah money supply-nya hanya sedikit, gitu, ya. Maka mungkin interest tetap naik, tapi tidak sebesar yang di sini, gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Saat ini, kan, kondisi perekonomian lagi krisis, Pak. Itu di kebetulan, Pak. Seminggu yang lalu, ada seminar yang saya ikuti dari Bursa Efek, Pak. Tentang kecenderungan saving society akan diubah menjadi investment society. Itu bagaimana menurut Bapak? Oke. Kemana kan kita sudah membahas, gitu, ya. Bahwa yang namanya, apa namanya, istilahnya nanti ke depannya, persamaan kesimbangan pasar barang itu ada yang namanya kurva IS, ya. Investment Equal, apa, saving tadi, gitu, ya. Tadi pertanyaannya, katakanlah public saving, mau di apa, tadi? Apa tadi pertanyaannya? Kekenderungan dari saving society menjadi investment society, Pak. Oke. Nah, sekarang, apakah di dalam teori sederhana, ya, yang kemarin kita bahas, gitu. Soalnya sederhana saja. Saving sama dengan apa? Investment, gitu, kan. Ya. Public saving menjadi public investment atau society saving, society, apa, investment, ya. Apakah memang mudah seperti itu saja? Nah, tergantung bagaimana apa namanya, transmisi daripada saving menjadi apa, investasi tadi. Kan tadi kita sudah bahas, ya. Bank ini sebagai intermediaries, gitu, ya. Intermediaries. Nah, kemudian katakan ini saving. Kita savingnya ke mana? Ke bank, nih. Nah, bank ini apakah mau meminjamkan ke mana? Keperusahaan untuk apa? Untuk melakukan investasi. Nah, dalam praktek, gitu, ya. Untuk bank konvensional, gitu, ya. Itu tentu saja, ya, ketika kita bank itu memberikan loans atau misalkan katakala kredit. Suku bunga kredit dengan suku bunga deposito kan beda. Ya. Suku bunga kreditnya harus lebih apa? Lebih tinggi, kan? Nah, lebih tingginya seberapa jauh. Kalau misalkan saja itu adalah, apa, bunga kreditnya itu jauh lebih besar daripada bunga tabungan, bunga saving, gitu, ya. Mungkin transmisinya tidak seperti yang diharapkan itu. Nah, ini sebenarnya kelemahan daripada bank, apa, bank konvensional, gitu. Coba, kira-kira ada yang optimalnya sebesar apa, ya. Jadi, misalkan gini, maksudnya, ya. Saya tuliskan, misalkan, oke. Tuliskan gini, ya. Ini, misalkan, ini deposan, nih, tadi, ya. Ini deposan, deposit, deposan, gitu, ya. Ini bank, nih, ya. Ini bank, nih, misalkan, ya. Ini bank, gitu, kan. Deposan ini kan, ini, ini nyimpan di bank, gitu, kan. Nyimpan di bank. Kemudian bank akan dikankan ngasih apa? Ngasih suku bunga, kan? Suku bunga, apa? Deposito, katakanlah ini. Suku bunga deposito. Kemudian, kan, mau dipinjamkan ke apa? Perusahaan, nih, ya. Ini firm, nih, tadi. Untuk melakukan, apa, investasi, nih. Ya, ini firm, nih. Nah, tapi suku firm, ini, harus apa? Harus membayar, apa? Suku bunga, suku bunga, kredit, kan? Namanya, katakanlah, suku bunga, apa? Kredit, nih. Katakanlah, suku bunga, kredit, nih. Oke. Nah, suku bunga kredit, dengan suku bunga deposito, mana yang lebih tinggi? Kredit, tentu saja, kan? Supaya banknya apa? Kredit, Pak. Ya, Pak. Nah, bank ini akan mendapat keuntungan sebesar apa? Sebesar apa? Iya, gitu, ya. Ini kredit, gitu, kan? Dikurangi dengan apa? Suku bunga. Deposito, kan? Ya, Pak. Nah, kira-kira dalam sistem, katakanlah, bank konvensional ini, suku bunga berapa yang kira-kira akan optimal? Di satu sisi, deposan ini akan menginginkan suku bunga deposito tinggi, perusahaan akan menginginkan suku bunga kredit lebih tinggi, gitu, kan? Ayah, sorry. Suku bunga kredit yang apa? Yang rendah, kan, di sini. Nah, bank, kebalikannya, kalau bank pengennya apa? Suku bunga kreditnya tinggi, depositonya apa? Rendah, kan? Supaya marginnya apa? Bas besar, diperoleh oleh... Bas besar. Kira-kira ada nggak interest rate yang optimal, nih, dari tiga parti ini, menurut Anda? Kira-kira ada nggak? Ada, Pak. Apa? Tergantung penawaran banknya seperti apa, Pak? Kalau dalam dilihat kayak gini, nggak ada itu suku bunga yang optimal di situ, gitu. Karena masing-masing berlawanan, kan? Deposan inginnya suku bunga deposito tinggi, tapi bank inginnya apa? Rendah. Perusahaan ingin suku bunga kredit rendah, tapi bank inginnya apa? Tinggi, kan? Iya, Pak. Bagaimana kesimbangan dari tiga pihak ini, gitu? Ini agak susah di sini, untuk mendapatkan kondisi yang optimal, gitu. Oleh karena itu, kalau misalkan saja sistem ini yang berlaku, ya, harapan tadi ingin, apa namanya, tabungan masyarakat itu menjadi investasi masyarakat, mungkin agak susah kalau sistem begini, gitu. Nah, bagaimana supaya harapan tadi terwujud, yaitu, apa namanya, society saving, gitu ya, tabungan masyarakat ini, menjadi investasi masyarakat, society investment, misalkan. Ya, kalau kita bergerak, bukan di sistem bank konvensional seperti sekarang, tapi menggunakan sistem bank syariah, misalkan. Coba, sekarang kalau bank syariah, gimana? Dengan sistem yang sama, ya, tapi kita menggunakan sistem bank syariah, nih, misalkan. Gimana, kira-kira? Kalau bank syariah, Pak, kan lebih ke bagi hasil, Pak. Nah, iya. Sekarang kalau bank syariah, kan gini, nih. Ini dipinjamkan ke bank. Kemudian bank, dananya, kelebihannya, digunakan untuk investasi, ya, memberi loan ke perusahaan, merupakan dana-dana dari bank itu kan diusahakan oleh perusahaan. Investasi tadi, kan. Nah, untungan dari bank ini dibagi hasilkan dengan apa? Deposan. Deposan. Iya, Pak. Kalau kayak gini, bisa jalan nggak? Bisa, Pak. Ke jalan. Di sini mengandung pengertian, kalau menggunakan sistem syariah, untung gede dibagi gede sama-sama, untung kecil dibagi kecil sama-sama, gitu. Tapi kalau sisi konvensional, gitu ya, kalau perusahaan ini katakanlah bank, untungannya sedikit, gitu. Perusahaan ini mau untung gede, kan, mau untung sedikit, atau misalkan perusahaan ini harus bayar bunga kredit yang sama, kan. Jadi di situ tidak ada tanggung renteng, gitu. Ada yang satu untung, terus, gitu. Ada yang satu, apa, bisa rugi, gitu, bisa bahaya. Tapi bisa saja kalau perusahaannya untungnya gede, bayarnya kan tetap aja sedikit kembali. Nah, begitu juga dengan kesini, dengan Deposan. Jadi itulah, sekarang itu sudah mulai berkembang. Yang namanya... Jadi berkembang namanya bank syariah. Bahkan negara-negara yang muslimnya sedikit, ya, terutama katakanlah di Eropa, gitu kan, ya. Itu berkembang, gitu, bank syariah itu. Yang menggunakan sistem bagi hasil. Nah, dengan berkembangnya sistem syariah ini, banyak, gitu, ya, beberapa negara lain yang tadinya katakala muslimnya sedikit, itu jadi pertama itu. Karena kelihatannya sistem syariah ini lebih menguntungkan dalam kehidupan, gitu. Seperti itu. Nah, itulah bukti, gitu, ya, bahwa yang tadi yang ditanya itu, pertanyaan itu, akan jalan kalau memang dengan sistem syariah, gitu. Kalau sistem konvensional susah ini. tergantung bagaimana transmisinya, gitu, ya. Transmisi dari apa? Dari... Sorry. Wah, ini terhapus ya tadi, ya. Sorry. Ah, ini, ya. Ini kan tergantung dari ini, apa namanya. Sorry, ini dari sini, ya. Sebentar, ini caranya. Pakai ini. Oke. Wah, tidak kelihatan, nih. Oke. Jadi nanti tergantung daripada apa, sistem itunya, sistem apa, syariah atau konvensional, gitu. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Ijin, Pak. Ya, silakan. Ini kan, saat ini, kondisinya, yang valuasi tertinggi di perbankan kan BCA, Pak. Dalam hal saham, Pak. Gimana, gimana tadi? Maksudnya gini, Pak. Artinya, peluang untuk mendapatkan cuan ketika orang trading, misalnya, atau berinvestasi di saham, Pak, itu kondisinya, kalau saat ini, misalnya, yang bank konvensional kan seperti bank BCA, Pak. Itu valuasinya tinggi, Pak. Itu ada kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sekuritas bank BCA itu, Pak. Menurut Bapak, bagaimana itu, Pak? Kalau misalnya dikaitkan dengan syariah tadi, Pak. Persoalan syariah tadi. Oke. Sebenarnya, di BCA itu kan ada dua juga sekarang itu. Ada yang konvensionalnya, ada syariahnya itu. BCA juga sekarang. Iya, Pak. Ambil semua bank itu, sekarang sudah menerapkan sistem syariah juga, gitu. Jadi, 60 persen, Pak, saat ini, Pak. Dari emiten yang ada, semuanya syariah, Pak. Iya, Pak. Iya, memang begitu. Karena melihat dari pengalaman, gitu ya, dari pengalaman ini, ternyata sisim syariah ini relatif lebih baik dibandingkan konvensional, gitu. Sehingga banyak juga bank-bank ini, termasuk BCA juga, mengembangkan sisim syariah, gitu. Ya, tapi meskipun sisim syariah kadang-kala, gitu ya, bank, entah bank mandiri syariah, BNI syariah, gitu kan. Kadang-kala mereka meminjamkannya banyaknya ke sisim murabaha. Tahu kamu sisim murabaha? Tahu, Pak. Kan ada sisim murabaha, ada mudorobam, gitu kan. Seperti konsumsi aja. Karena mereka nggak mau rugi, gitu kan. Ketika sisim murabaha, berapa kita membagi hasilnya? Mereka kadang-kala berpikirnya apa? Kesuku bunga lagi, kadang-kala, gitu. Nah, kamu bisa ngecek itu, gitu ya. Komponennya dari bank-bank syariah itu. Lebih banyak murabahahnya itu daripada budarobah, gitu. Jadi kadang-kala kalau kita lihat sisim tolong-menolongnya atau sisim tolong-menolongnya kadang-kala kurang juga, gitu. Karena lebih banyak ke sistem murabaha. Itu kendala ya, Pak, di perbankan ini. Banyaknya sebenarnya, ya. Kalau ini menarik, sebenarnya banyak yang ini saya sampaikan juga, gitu. Jadi contohnya misalkan saja dulu katanya mau dipisah BNI Syariah dengan bank-bank tapi sampai sekarang enggak, gitu. Kan katanya yang Syariah itu mau digabung supaya kapitannya besar, gitu. Enggak, karena mereka enggak mau. Ya, pengennya itu juga nanti hanya masalah strategi marketing aja umumnya, gitu. Jadi kalau misalkan saja BNI ini maunya apa Syariah? Ya, dikasih yang Syariah. Maunya apa konvensional? Kasih konvensional. Jadi seri mirip seperti strategi marketing aja, gitu. Kadang-kadang untuk ta'awun ke misalkan ada orang mau pinjem di bank Syariah itu mereka ketat juga, gitu. Jadi enggak mau rugi juga. Pengennya kebanyakannya Sisi Murabaha, gitu. Makanya kadang-kadang dulu ada istilahnya BSM itu namanya bukan Bank Syariah Mandiri, gitu ya. Bagusnya Murabaha, gitu ya. Non-Muslim dikasih jilbab, ya Pak? Maksudnya, enggak. Ini saya kira kita jangan berbicara mengenai agama, ya. Tapi masalah sistem aja. Siap, siap. Siap, Pak. Sisi di sini, gitu ya. Sisi bahwa kalau sisim Syariah itu tanggung renteng, gitu. Kalau untung gede bagi sama-sama gede. Kalau untung sedikit bagi sama-sama kecil. Berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional ada yang untung gede ada yang untung apa? Sedikit. Itu aja poinnya. Ya. Saya kira mungkin itu